Sejak Suyun pergi, Chen Muyun duduk dengan gelisah di kamarnya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus berdiri atau duduk, dan hatinya menjadi bingung. Dari waktu ke waktu, tangisan para pengungsi akibat kelaparan dan kesakitan terdengar dari luar pintu. Saat itu, ada keributan di luar. Chen Muyun menoleh dengan cemas, hanya untuk melihat beberapa sosok berjalan mendekat. Itu adalah Pilking, Gui Mojue dan Sing Yang. Salam, Tuan Lembah. Chen Muyun segera berjalan mendekat dan membungkuh. Tidak perlu formalitas. Pilking mengangguk, lalu melihat sekeliling dan bertanya, di mana Suyun? Eh, Su, Suyun, he, he. Chen Muyun membuka mulutnya, tapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pilking melihat Chen Muyun tergagap, matanya menunjukkan sedikit kecurigaan, dan suaranya menjadi lebih dalam. Muyun, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ini. Elder Chen, jangan khawatir, kakak laki-laki dan Suyun adalah teman lama, tidak peduli apa, aku akan selalu berdiri di sisi Suyun, jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku secara langsung. Gui Mojue mau tidak mau angkat bicara. Melihat itu, Chen Muyun ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas, dia membungkuh dan menangkupkan tinjunya, tampak seperti dia meminta maaf, Tuan Lembah. Muyun meminta maaf padamu, Suyun, dia pergi ke negeri Macan Selatan. Negara Macan Selatan. Seru Singyang dan Gui Mojue. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Suyun pergi terlalu cepat, aku tidak bisa menghentikannya, tolong hukum aku, Pilking. Kata Chen Muyun lembut. Mata Pilking menunjukkan ekspresi keheranan, dia terdiam beberapa saat, lalu dia membantu Chen Muyun berdiri. Muyun, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, dan tidak peduli kesalahan apa yang kamu lakukan, orang-orang di lembah hati mekar tidak akan menyalahkanmu, jika bukan karena fakta bahwa kamu bersedia keluar dan menanggung bencana harimau selatan. Bangsaku, bagaimana blosom hartvaliku bisa seperti ini hari ini? Mungkin itu sudah tidak ada lagi. Tuan Lembah. Karena Suyun berani pergi, mungkin dia benar-benar memiliki kepercayaan diri, lagipula kita tidak tahu kemana dia pergi setelah meninggalkan blosom hartvali, mungkin kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Kata Raja Pil. Meski dia tidak paham dengan situasi Suyun saat ini, namun saat dia melihat Suyun sebelumnya, dia tanpa sengaja melihat ketidakpedulian di mata Suyun. Itu adalah ketidakpedulian karena tidak mengkhawatirkan apapun, ketidakpedulian terhadap kepercayaan diri. Kekuatan macam apa yang bisa dimiliki oleh tatapan seperti itu? Pola pikir seperti itu? Pilking tidak tahu, tapi dia berani menebak dengan berani. Suyun saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tuan Lembah, kakak telah pergi ke negara macan selatan sendirian. Aku khawatir dia akan berada dalam bahaya. Kita harus memikirkan cara untuk mencegahnya menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Sing Yang, yang berada di samping, sudah merasa cemas. Sing Yang, sekarang bukan waktunya untuk merasa cemas. Tenanglah dan pikirkan baik-baik, apakah kakakmu Suyun adalah orang yang impulsif? Kata Raja Pil. Tapi, tapi dia tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Selain itu, Lembah hati Mekarku tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke negara macan selatan untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu kabar. Kata Raja Pil. Tidak peduli apa yang Suyun akan lakukan, paling tidak, negara macan selatan akan mengirimkan berita. Saat ini, mereka tidak mengerti apapun, jadi sangat tidak masuk akal untuk pergi ke sana dengan gegabuh. Mendengar kata-kata Raja Pil, ekspresi cemas Sing yang sedikit meredah. Namun, kekhawatiran di matanya masih terlihat jelas. Saat itu, terjadi keributan di luar rumah. Satu demi satu, jeritan dan seruan menakutkan terdengar. Pil King dan yang lainnya menoleh dan segera berjalan keluar. Namun, sebelum mereka bisa keluar rumah, sesosok tubuh tinggi muncul di depan pintu. Suyun. Dia sebenarnya kembali. Dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh yang sama. Mengenakan pakaian hitam, dia membawa sarung pedang besar di punggungnya. Namun, pada saat ini, dia memegangi kepalanya yang berdarah. Melihat kepalanya, wajah semua orang berubah. Suyun, kamu baik-baik saja. Pil King melirik ke kepala dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Suyun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia menyerahkan kepalanya ke Pil King. Apa ini? Ekspresi Pil King tidak berubah. Kepala Raja Nanhu dari negara macan selatan. Kata Suyun. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruangan menjadi sunyi senyap. Kepala Raja Nanhu dari negara macan selatan. Apa maksudnya? Mungkinkah Suyun telah membunuh Raja negara macan selatan? Dan dalam waktu sesingkat itu, semua orang merasa linglung. Pikiran mereka kosong. Mereka tidak dapat memikirkan apa yang telah terjadi. Terutama Chen Muyun. Dia menatap kosong pada Suyun. Matanya yang cekung dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Sudah berapa lama sejak Suyun meninggalkan Blossom Heart Valley? Dalam waktu sesingkat itu, menurut kecepatan seorang penanam roh biasa, dia seharusnya masih dalam perjalanan ke negara macan selatan, bukan? Namun, Suyun telah mengambil kepala Wang Nanhu. Meski tak seorang pun pernah melihat Wang Nanhu sebelumnya, tak seorang pun mengira Suyun sengaja mencari kepala untuk memasang wajah sebesar itu. Orang macam apa Suyun itu? Raja Pil, Gui Mojue dan Sing yang semuanya jelas. Karena dia telah mengambil kepala ini, maka itu pastilah kepala Raja negara macan selatan. Semua orang menatap kosong ke kepala. Saat itu, mereka merasa bukan kepalanya yang menakutkan, melainkan orang yang memegang kepala itu. Jenis kultivasi apa yang harus dia lakukan agar dapat melakukan hal seperti itu dengan mudah? Bagi semua orang, ini adalah tugas yang lebih sulit daripada naik ke surga. Pil King menatap kosong. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Suyun, kenapa kamu memberikannya padaku? Dia awalnya adalah penguasa benua selatan. Sekarang setelah kamu menguasainya, aku yakin tidak peduli apakah itu selatan atau utara, tidak ada yang akan meragukan kekuatan Blossom Heart Valley. Seluruh benua langit bela diri akan menghormati Blossom Heart Valley. Bahkan jika Pil King tidak bersedia menjadi master Blossom Heart Valley, saya yakin Anda akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Kata Suyun. Keberadaan yang tak tertandingi. Suyun, kenapa kamu ingin aku melakukan ini? Pil King masih tidak mengerti kata-kata Suyun. Dia sama sekali tidak mengerti maksudnya. Suyun tertawa dan berkata, sebenarnya ini sangat sederhana. Saya hanya ingin membuat seperangkat aturan untuk benua langit bela diri. Rangkaian peraturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Blossom Heart Valley, dan Blossom Heart Valley adalah seperangkat peraturan ini. Sekarang Raja Nanhu dari negeri Macan Selatan telah terbunuh, dan master lembah hati mekar memegangi kepalanya, apa yang akan dipikirkan orang lain. Mereka pasti akan mengira uang Nanhu dibunuh oleh penduduk Blossom Heart Valley. Maka, pasti akan ada seniman bela diri yang kuat di Blossom Heart Valley. Di masa depan, jika ada orang seperti Wang Nanhu, Blossom Heart Valley bisa mengintimidasi mereka sepenuhnya, dan membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ini pesanan. Mendengar itu, Pil King langsung mengerti. Suyun ingin dia menjadi eksistensi yang berwibawa seperti sekte langit yang mendalam, untuk menekan semua sekte di benua ini, dan dengan cepat mengakhiri dunia yang bergejolak ini. Meskipun tindakan Suyun gegabuh dan tidak rumit, harus dikatakan bahwa metode ini adalah yang paling langsung dan efektif. Apoteker Raja terdiam, tatapan semua orang tertuju padanya, seolah menunggu jawabannya. Kakak senior, jika seperti ini, mungkin Blossom Heart Valley kita tidak bisa lagi sendirian. Di masa depan, pasti akan terjadi gejolak yang tak tertahankan. Saat itu, kata Gui Mojue. Blossom Heart Valley belum pernah sendirian sebelumnya, hanya saja menurut kami begitu. Pil King berkata, jika kita masih ingin terus menjalankan tujuan yang ditinggalkan Nenek Moyang kita, kita perlu memiliki metode baru, bukan kekerasan, tetapi kekuatan yang harus kita miliki. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengambil kepala yang berlumuran darah. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega. Dia berpikir bahwa Pil King akan menolaknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap memilih jalan yang dia berikan. Jika itu masalahnya, Blossom Heart Valley tidak lagi merasa khawatir. Tidak peduli siapa yang ingin menyentuh Blossom Heart Valley, mereka harus memikirkan apa yang terjadi pada Raja Macan Selatan. Dengan hancurnya negeri Macan Selatan, Blossom Heart Valley tidak lagi merasa khawatir. Tapi itu belum berakhir. Untuk membuat semua orang percaya bahwa Raja Macan Selatan mati di tangan Blossom Heart Valley, mereka masih harus mengadakan pertunjukan. Pil King menggunakan Chen Mu Yun sebagai umpan. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa Chen Mu Yun diselamatkan oleh Suyun. Karena itu, Pil King mengirim orang untuk menyebarkan berita bahwa Chen Mu Yun sebenarnya dikirim oleh Blossom Heart Valley. Tujuan mereka adalah membunuh Wang Nanhu, dan kepala Wang Nanhu adalah bukti paling meyakinkan. Berita tentang Wang Nanhu dibunuh oleh Blossom Heart Valley disebarkan oleh Pil King. Ini segera menyebar ke seluruh benua langit bela diri. Menambahkan berita dari negeri Macan Selatan, semua orang semakin yakin akan kebenarannya. Sebentar lagi, perhatian semua orang terhadap Blossom Heart Valley mencapai puncaknya. Pil King berpikir bahwa saat ini, dia harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk mematikan mata semua orang. Namun, Suyun berpikir itu sudah cukup untuk melanjutkan urusan Blossom Heart Valley. Semuanya normal, dan itu adalah hal yang paling tidak biasa. Segala macam tiran diam-diam turun ke Blossom Heart Valley dan diam-diam menyelidikinya, seolah-olah mereka ingin tahu seperti apa Blossom Heart Valley yang sebenarnya. Namun, mereka semua pingsan oleh Suyun dan dikirim keluar lembah. Ketika mereka bangun, mereka menyadari bahwa mereka telah terekspos, dan mereka semua panik. Sejak itu, kekuatan Blossom Heart Valley telah menjadi misteri yang tak terpecahkan di benua langit bela diri. Terlepas apakah itu Pil King atau Suyun, mereka tidak mempedulikannya. Setelah kematian Wang Nanhu, Blossom Heart Valley memfokuskan seluruh energinya pada pembangunan kembali dan penyembuhan. Seluruh lembah sangat sibuk, bahkan Xing Yang dan Xin Yue berkeringat deras saat mereka masuk dan keluar. Melihat pemandangan yang ramai, Suyun tidak bisa menahan tawa. Menghitung waktu, sudah waktunya berangkat. Xin Yue, Xing Yang, kemarilah. Suyun yang berdiri di lorong memandang pria dan wanita yang berjalan mendekat dan berteriak. Su Xing Yang dan Su Xin Yue saat ini bukan lagi anak laki-laki dan perempuan yang naif seperti dulu. Saat ini mereka jauh lebih dewasa dan mantap. Mendengar panggilan Suyun, mereka berdua menghentikan apa yang mereka lakukan dan segera berlari. Kakak laki-laki. Keduanya berteriak. Suara ini, membuat Suyun terharu. 1012. Mata Su Xing yang dipenuhi dengan pemujaan dan kegembiraan, sementara mata Su Xin Yue tampak dipenuhi dengan kepahitan dan kerumitan yang tak ada habisnya. Namun, ekspresi rumit ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Meskipun Su Sentian dan Sen Suek Sue telah berbohong kepada Su Yun, ini tidak berarti dia, Su Yun, sendirian. Di dunia ini, masih banyak orang yang ia sayangi, orang yang menyayanginya, orang yang menyayanginya, orang yang menyayanginya, orang yang menyayanginya. Xin Yue, Xing Yang, bagaimana kabarmu? Kami selalu baik-baik saja. Xing Yang masih memiliki senyuman yang sederhana dan jujur, orang-orang di Blossom Heart Valley semuanya sangat baik, terutama Master. Saat kami mengikuti Master, kami belajar banyak hal berguna. Sayangnya bakat saya bodoh. Setiap kali Master mengajariku, aku tidak bisa mengerti banyak. Tapi kakak berbeda. Dia berbakat dan cerdas. Dia bisa memahami segalanya hanya dengan sedikit. Bahkan Master memujinya sebagai seorang jenius alkimia yang langka. Su Xing yang membuka mulutnya dan berkata dengan penuh semangat. Su Yun tersenyum dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Su Xin Yue, sebaliknya, berdiri diam di samping, tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika Su Xing yang hampir selesai, dia menyadari bahwa adiknya tidak mengucapkan sepatah katapun, jadi dia segera berhenti dan tertawa canggung, lalu menatap adiknya. Su Xin Yue kaget, dia menatap Su Yun, dan dengan cemas menundukkan kepalanya. Xin Yue, lakukan yang terbaik. Aku yakin kamu pasti akan meraih prestasi di bidang medis. Su Yun memimpin dan memecah kecanggungan di antara keduanya. Terima kasih, kakak Yun. Su Xin Yue berkata dengan lembut. Su Yun memandangnya, dan wajahnya dipenuhi kecurigaan. Xin Yue, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Aku. Aku, wajah Su Xin Yue menjadi rumit, dia berbicara dengan ragu-ragu, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Su Yun bingung, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kakak Yun. Apa yang salah? Su Yun menatap wajah Su Xin Yue, dan merasa sepertinya dia telah mengerahkan seluruh keberaniannya, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Tapi ketika dia memandangnya, itu membuat Su Xin Yue merasa aneh. Dia dengan cemas menundukkan kepalanya, seolah-olah sedikit keberanian yang dia miliki sekarang telah dihancurkan sepenuhnya oleh tatapan Su Yun. Itu, itu, aku, aku hanya ingin bertanya, bagaimana kabar King R sekarang? Su Xin Yue semakin menundukkan kepalanya. Mendengar itu, Su Yun terkejut, lalu tertawa, dia tidak buruk sekarang, kalian tidak perlu khawatir. Di mana dia sekarang? Sing yang mau tidak mau bertanya. Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, di dunia abadi. Dunia abadi. Ketika dua kata ini jatuh, keduanya tercengang. Tempat apa itu? Tempat bagi yang abadi. Mungkinkah, kakak Yun dan King R sama-sama menjadi abadi? Kamu, kamu sudah abadi. Sing yang terperangah. Haha, belum, kami hanya kultifator spirit sage. Saya masih jauh dari menjadi abadi. Su Yun tertawa. Dia mengatakannya dengan ringan, tapi dia tidak tahu bagaimana perasaan keduanya ketika mereka mendengarnya. Roh sage. Bagi orang-orang di benua surga Beladiri, dia bisa dibilang adalah dewa. Keberadaan seperti itu dapat menghancurkan seluruh benua surga Beladiri semudah mematahkan sumpit. Dia tidak perlu menggunakan banyak energi. Ia bukan lagi sosok legendaris. Itu karena bahkan tokoh legendaris dari benua langit Beladiri tidak lebih dari semud di hadapan keberadaan seperti itu. Su Sing yang dan Su Sinyu merasakan jantung mereka berdetak kencang, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka, seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Roh sage. Pada saat ini, mereka sedang berbicara dengan keberadaan spirit sage. Wajah mereka menjadi pucat, dan keringat menetes di pipi mereka. Melihat adegan ini, Su Yun bingung, ada apa dengan mereka? Dia jelas-jelas menahan auranya, jadi mengapa terlihat ada yang tidak beres? Meskipun Su Yun telah mempertimbangkan tekanan dari auranya, dia tidak mempertimbangkan tekanan psikologis dari kultifasinya saat ini. Sing Yang, Sin Yue, ada apa dengan kalian? Su Yun mau tidak mau bertanya. Keduanya gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Bukan apa-apa, Su Sing yang menyeka keringat di dahinya dan segera berkata. Su Sinyu mengerutkan bibirnya, matanya redup, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun alam rohsage tampaknya sangat tinggi, bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berkultivasi ke tingkat seperti itu. Tidak peduli apa, seseorang harus memiliki hati untuk maju. Bergerak maju, sangat mungkin bagi mereka untuk melangkah ke dunia ini. Kata Su Yun. Meskipun dia mengatakan itu, dia mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa memasuki dunia ini begitu cepat adalah karena pertemuan dan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu adalah orang biasa, mustahil bagi mereka untuk memasuki dunia ini dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kakak Yun akan benar-benar melangkah ke alam rohsage. Dibandingkan dengan kakak Yun, saya khawatir bahkan kunang-kunang dan bulan terang pun tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, Su Sinyu yang diam membuka mulutnya, suaranya dipenuhi kekecewaan dan kesedihan. Mendengar itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Su Sinyu dengan keras, dan berkata dengan serius, Sinyu, tidak peduli kultivasi apa yang aku miliki, tidak peduli kultivasi apa yang kamu miliki, kakakmu Yun tidak akan meremehkanmu. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu di masa depan, mengerti. Su Sinyu menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membukanya. Melihat wajah serius Su Yun, dia dengan patuh mengangguk. Su Yun mengeluarkan beberapa botol kecil dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Saya khusus menyiapkan pil ini untuk Anda, semoga bermanfaat untuk kultivasi Anda. Minumlah dulu. Selain itu, saya juga punya lencana pesanan di sini. Melalui lencana pesanan ini, Anda bisa langsung menghubungi saya. Tetapi karena saya di dalam dunia abadi, yang dipisahkan dari benua langit bela diri oleh beberapa bidang, mengaktifkan lencana pesanan ini akan menghabiskan banyak ki yang dalam. Jika Anda ingin menghubungi saya, Anda harus meminta bantuan Raja Pil, dan biarkan dia memobilisasi semua ahli Blosom Hartvali untuk menyuntikkan energi ke dalam lencana pesanan, jika lencana pesanan bereaksi. Saya akan segera bergegas. Kata Su Yun. Karena itu, Su Sinyu segera mengambil lencana pesanan Su Yun dan memegangnya erat-erat di tangannya. Su Yun memandangnya dengan aneh, hanya untuk melihatnya menundukkan kepalanya sekali lagi. Haha, kami tahu. Kakak Yun, apakah kamu akan kembali ke dunia abadi? Su Sinyu yang tertawa. Sudah waktunya, aku akan pergi menemui beberapa orang lagi lalu kembali. Su Yun mengangguk. Lalu, kapan kamu akan kembali ke benua langit bela diri? Kapan? Su Yun berpikir sejenak, lalu tersenyum, saat aku membawa King R kembali, aku akan tinggal di sini bersamanya. Tinggal di sini. Su Sinyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang redup berbinar, dia dengan cemas bertanya, Kakak, maksudmu kamu akan tinggal di sini? Jangan bilang kamu tidak akan tinggal di dunia abadi di masa depan. Itu tempat yang merepotkan, tapi aku tidak ingin menjadi orang yang merepotkan, benua langit bela diri masih damai. Mendengar itu, Su Sinyu langsung tersenyum. Perubahan ini membuat Su Yun dan Sing yang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Baiklah, Sin Yue, Sing Yang, ini sudah larut. Aku harus pergi. Apakah kamu tidak akan memberitahu guru? Aku sudah memberitahunya, kalian berdua hati-hati, tunggu aku kembali. Su Yun melambaikan tangannya, lalu mundur selangkah. Kakak Yun, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Su Sinyu dan Sing yang berkata bersamaan. Su Yun mengangguk, tersenyum, dan kemudian tubuhnya mereduk. Melihat itu, mereka berdua kaget, tapi memikirkan kekuatan Su Yun, mereka merasa lega. Titik. Setelah meninggalkan Blosom Hart Valley, Su Yun segera bergegas menuju Sekte Pedang Abadi yang tidak jauh dari sana. Lembah hati mekar terletak di perbatasan wilayah Juelian dan wilayah Cian Besar, jadi tidak memerlukan banyak waktu untuk melakukan perjalanan dari lembah hati mekar ke Sekte Pedang Abadi. Setelah orang-orang dari Sekte Pedang Abadi meninggalkan dunia bela diri tertinggi, mereka kembali ke Sekte mereka sendiri. Namun, sejak mereka kembali dari Istana Kaisar, Sekte Pedang Abadi telah menutup pintu mereka untuk berkultifasi, dan tidak berpartisipasi dalam urusan negara macan selatan. Yang aneh adalah negara Harimau Selatan tidak mempersulit Sekte Pedang Abadi, menyebabkan banyak orang menebak apakah ada semacam hubungan antara Sekte Pedang Abadi dan negara Harimau Selatan. Hanya saja, Su Yun tidak tertarik dengan hal ini, dan bahkan Sekte Pedang Abadi, dia juga tidak tertarik dengan hal itu. Dia datang ke sini hanya untuk satu orang. Sian Li Panjang. Ketika dia berada di dekat pegunungan Pedang Abadi, Su Yun berhenti, mengaktifkan jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya, mengaktifkan kekuatan dewa, dan merasakan Ki yang dipancarkan oleh semua keberadaan di segala arah. Meskipun Long Sian Li sudah lama pergi, dia masih ingat dengan jelas baunya. Memikirkan kembali saat dia bersamanya di keluarga Su, itu adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa dihapus. Entah kenapa, Su Yun selalu memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Long Sian Li. Perasaan ini sangat rumit, menyebabkan dia secara tidak sengaja memikirkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Hukian Mei dan Su Kinger tidak bisa membandingkannya. Menemukannya. Su Yun membuka matanya, wajahnya menampakkan ekspresi kegembiraan, dia segera terbang menuju gunung kecil di kejauhan. Ini adalah gunung yang ditutupi tanaman hijau dan ditumbuhi bunga. Bunga dan tanaman di gunung semuanya tampak memiliki spiritualitas, dan di tengah gunung, terdapat gubuk rumput yang sangat indah. Gubuk rumput itu dikelilingi oleh pagar, dan tidak ada pesona yang dipasang, juga tidak ada araisel. Itu seperti gubuk rumput yang paling sederhana. Su Yun terbang dan mendarat di depan pondok jerami. Dia bersemangat, bagian dalam gubuk jerami dipenuhi bau Long Sian Li. Pasti ini dia. Long Sian Li pasti ada di sini. Su Yun tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan segera masuk ke dalam rumah. Berderak. Pintu bambu dibuka. Namun, tidak ada seorang pun di rumah. Jagoan. Saat itu, suara sesuatu yang merobek udara keluar, dan seorang pria dengan pedang terbang dengan cepat bergegas mendekat. Ketika dia sudah dekat dengan pondok jerami, dia langsung melihat Su Yun berdiri di depan pondok jerami. Pria itu dengan cepat mendarat, mengerutkan kening dan menatap Su Yun, lalu berteriak. Siapa kamu? 1013. Siapa? Su Yun mengerutkan kening, tatapannya menatap pemuda yang sedang terbang. Pria itu sangat tampan, kulit berwarna gandum, alis tajam, mata cerah, tinggi delapan kaki, sangat heroik, ditambah dengan pakaian blademaster bergaris kuning dan putih, dia mengeluarkan aura yang kuat dan mendominasi. Dari posturnya, dia seharusnya berasal dari sekte pedang abadi, hanya saja. Mengapa seseorang dari sekte pedang abadi datang ke sini? Orang ini, mungkinkah dia mengenal Long Sian Lee? Siapa kamu? Su Yun tidak menjawab pria itu, tapi mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu bertanya balik. Tanpa sadar, Su Yun merasa sedikit gugup, dan cara dia memandang pria itu menjadi lebih serius. Pria itu sepertinya tidak mampu menahan tatapan aneh Su Yun, alisnya bergerak-gerak, wajahnya menunjukkan rasa kewaspadaan. Saya dari sekte pedang abadi, murid langsung dari pemimpin sekte pedang abadi. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika Anda hanya seorang penjelajah gunung, saya anjurkan Anda segera pergi, ini bukan tempat biasa, sebaiknya orang biasa tidak turun tangan, jika tidak Anda akan mendapat masalah, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat sekeliling, dan berkata dengan acuh tak acuh, di mana long Sian Lee? Kamu kenal Sian Lee? Ekspresi pria itu menegang, dan ketika dia melihat Su Yun lagi, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Di mana dia sekarang? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Pria itu mendengus, dan berkata dengan lembut, bocah nakal, aku tidak peduli siapa kamu, sebaiknya kamu segera pergi, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mendengar Su Yun berbicara tentang long Sian Lee, pria itu mengetahui bahwa Su Yun dan long Sian Lee mengenal satu sama lain, dan tentu saja menjadi gugup. Tempat ini seharusnya tidak berada di wilayah sekte pedang abadikan. Terlebih lagi, ini adalah tempat long Sian Lee, seharusnya rumah pribadi, apakah saya boleh tinggal di sini atau tidak? Itu tidak terserah Anda, tapi long Sian Lee, bukan. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan berjalan ke meja batu di depan gugup rumput dan duduk, dengan pandangan santai, sedangkan untuk pemuda itu, dia tidak peduli sama sekali. Melihatnya seperti itu, pria itu sangat marah. Kamu jelas tahu bahwa aku berasal dari sekte pedang abadi, tetapi kamu masih berani menjadi orang yang sombong dan tercelah, bahkan orang-orang dari negara macan selatan tidak berani memperlakukanku seperti ini. Tahukah Anda siapa yang berbicara dengan Anda? bangun, berlutut. Suara pria itu dipenuhi amarah, wajahnya dipenuhi amarah, dia berjalan di depan Su Yun dan berteriak keras, suaranya seperti raungan. Su Yun mengangkat alisnya, melihat hati pria itu yang gugup, hatinya yang sebelumnya gugup tiba-tiba menjadi rileks. Dia menghela nafas lega dan bersandar dengan nyaman di sandaran kursi batu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga tidak membuang-buang nafas. Sebaliknya, dia menutup matanya seolah sedang tidur siang. Penampilan Su Yun yang merendahkan benar-benar membuat marah orang itu. Orang macam apa aku ini, Li Yutang? Seberapa mulia statusnya? Dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya kamu mengabaikanku seperti ini? Berengsek! Tidak peduli siapa dia, meskipun dia berasal dari negara macan selatan, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Pria itu berpikir dengan marah di dalam hatinya. Dia meraung dan mengeluarkan pedang tajam dari pinggangnya. Mengangkat pedangnya, dia mengarahkannya ke wajah Su Yun dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Bangun! Cepat bangun! Dengan mengatakan itu, pemuda bernama Li Yutang segera mengayunkan pedangnya, dan memotong meja batu di depan Su Yun menjadi dua. Pedang Ki yang berantakan melesat ke segala arah saat meja batu itu dipotong. Mungkin bagi orang-orang di benua langit bela diri, pedang Ki sangat menakutkan, tetapi bagi Su Yun, itu seperti angin di samping telinganya, itu tidak berpengaruh. Su Yun terus duduk di posisi aslinya, dia bahkan tidak melihat ke arah pria itu. Dia memilih untuk mengabaikan kata-kata dan tindakannya. Namun, Su Yun tidak mengatakan sesuatu yang salah, tapi itu adalah pedang tajam terbaik, yang benar-benar membuat marah pihak lain. Ah! Pria itu sudah geram, tindakan Su Yun benar-benar membuatnya marah, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jagoan! Pedang tajam itu mengikuti gerakan pria itu dan dengan keras menebas leher Su Yun, pedang Ki menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, pedang tajam dan pedang Ki melesat menuju tubuh Su Yun, tapi tidak terjadi apa-apa. Su Yun terus duduk di sana dengan mata terpejam, dan sama sekali tidak peduli dengan pria ini. Su Yun begitu tenang dan tenang, tapi itu menyebabkan pria itu tercengang. Serangan hebatku ini, sebenarnya tidak menyebabkan cedera sama sekali. Tubuh orang ini, terbuat dari apa? Berapa tingkat kultivasinya? Siapa itu? Melihat pedangnya tidak mampu menembus tubuh lawan, pria tersebut akhirnya mengerti kenapa pria di depannya berani mengabaikannya. Itu karena dia bahkan tidak bisa menatap mata pihak lain. Jadi itu ahlinya. Huff, tak heran kamu berani sombong. Pria itu menyimpan pedangnya dan mundur setengah langkah. Dia menatap Su Yun dengan dingin dan menjadi lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Jika dia tidak memperhatikan, dia akan bertemu dengan plat besi hari ini. Sebelum suasana hatiku benar-benar buruk, segera menghilang dari pandanganku. Saat itu, Su Yun membuka matanya dan berkata dengan suara rendah. Kamu, kamu berani mengatakan itu padaku. Jangan berpikir hanya karena kamu lebih kuat dariku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Izinkan saya memberitahu Anda, saya dari Sekte Pedang Abadi. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda akan menyinggung seluruh Sekte Pedang Abadi. Pria itu berkata, ini adalah wilayah dari Sekte Pedang Abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melawan Sekte. Mendengar itu, Su Yun langsung menatapnya dan bertanya, benarkah? Huff, kamu mungkin tidak mengerti identitasku, itu sebabnya kamu begitu cuek. Melihat Su Yun akhirnya menatapnya, pria itu senang dan wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan. Namun detik berikutnya, Su Yun berdiri. Dia mencabut beberapa daun kuning dari gubuk rumput di belakangnya. Daun-daun ini menggeliat di tangannya seolah-olah hidup. Kemudian daun-daun itu diikat menjadi satu dan membentuk tali rumput yang panjang. Wajah pria itu berubah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih lehernya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terbang tak terkendali dan langsung dicengkram leher Su Yun. Uh! Pria itu berteriak sekuat tenaga, lepaskan aku. Dia terus berjuang, tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak mampu membuka tangan Su Yun yang mencengkram lehernya. Kedua tangan ini seperti penjepit besi. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa memindahkannya. Saat itu, Su Yun mengambil tali rumput dan langsung mengikatnya. Dia menggantungnya di pohon besar yang tumbuh di sisi tebing. Wajah pria itu pucat pasis saat dia dengan panik menggoyangkan talinya. Namun, talinya, yang terlihat seperti terbuat dari daun biasa, ternyata sangat keras. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan sulit baginya untuk memutuskan talinya. Bajingan, biarkan aku pergi. Cepat lepaskan aku. Suara pria itu serak dan matanya merah. Tapi kata-katanya tidak berguna. Su Yun duduk di depan meja batu dengan mata terpejam. Dia diam-diam menunggu. Pria itu tidak menyangka perkataannya akan diabaikan oleh Su Yun lagi. Dia tidak hanya mengabaikannya, dia menjadi lebih buruk lagi. Ini hanya mengabaikan sekte pedang abadi. Su Yun sedang tidak ingin bertanya siapa pria ini atau apa hubungannya dengan Long Sian Li. Dia hanya peduli pada Long Sian Li sekarang. Karena ini adalah rumah Long Sian Li, dia pasti akan datang. Pria itu masih meratap dan menjerit, tapi Su Yun sama sekali mengabaikannya. Karena itu, puncak bukit yang semula sepi dan terpencil menjadi bising. Jagoan. Saat itu, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Setelah itu, sesosok tubuh menginjak pedang terbang dan terbang dengan cepat. Sosok cantik yang berdiri di atas pedang terbang melihat situasi dari jauh. Melihat liutang yang digantung, sosok cantik itu jelas terkejut. Namun, yang lebih dia khawatirkan adalah pria yang duduk di atas meja batu dengan mata tertutup. Sosok cantik itu berdiri terpaku di tanah, mungkin tidak percaya, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Dia menggosok matanya dengan sekuat tenaga. Tindakannya sangat lucu. Setelah sekian lama, dia akhirnya percaya bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya adalah mustahil. Su Yun. Long Sian Li berkata dengan linglung. Long Sian Li, sudah lama tidak bertemu. Su Yun membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Long Sian Li menginjak pedang terbangnya dan turun, matanya seperti potongan besi yang ditarik magnet, mengunci erat tubuh Su Yun. Liutang yang menutup telepon merasa ada yang tidak beres dengan Long Sian Li hari ini. Di masa lalu, dia selalu pendiam dan tenteram, seperti batu giyok indah yang telah melampaui dunia fana, dan bukan milik dunia biasa ini. Dia tidak tahu kapan dia muncul di sini, tetapi Liutang tahu bahwa dia berasal dari sekte pedang abadi, karena pemimpin sekte pedang abadi telah memperingatkan sekte tersebut berkali-kali untuk tidak mengganggu Long Sian Li. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Liutang secara alami juga tidak mengetahuinya, tetapi secara tidak sengaja, dia bertemu Long Sian Li, dan memahami bahwa hatinya telah diambil sepenuhnya oleh Long Sian Li. Meskipun dia tahu bahwa kecantikan seperti Long Sian Li bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, dia tidak peduli. Ia percaya bahwa dengan kerja kerasnya, ditambah dengan jati dirinya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ia peroleh. Karena itu, dia datang ke gubuk rumput setiap hari, berharap bisa dekat dengannya. Namun, setelah datang selama dua bulan, Long Sian Li masih tetap Long Sian Li yang sama, mengabaikannya. Dia secara bertahap merasa bahwa dia telah kehilangan kesabarannya, tetapi Long Sian Li ada di sini, dan dia percaya bahwa dia tidak akan melarikan diri. Dia memutuskan untuk memikirkan cara untuk meningkatkan hubungannya dengan Long Sian Li. Putra dari penguasa kota-kota kaya akan menikah, dan dia diundang untuk berpartisipasi dalam pernikahan tersebut. Penguasa kota Wealthy City adalah orang yang benar-benar kaya, dan untuk dapat menjalin hubungan dengannya, dia akan mendapat manfaat selama sisa hidupnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Li Yutang memutuskan untuk mengundang Long Sian Li pergi bersamanya. Meskipun dia tidak mengenal penguasa kota kaya, jika dia menjelaskannya dengan jelas, dia yakin dia pasti akan tersentuh. Dari gubuk rumput ini, dia tahu bahwa Long Sian Li bukanlah orang kaya. Di dunia ini, siapa yang tidak menyukai uang? Namun, sebelum Li Yutang dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan, dia bertemu dengan Su Yun, iblis ini. 1014 Su Yun perlahan membuka mata pedangnya dan menatap Long Sian Li dengan tenang. Li Yutang berjuang beberapa saat, lalu menoleh untuk melihat Su Yun dan Long Sian Li. Dia berpikir bahwa Long Sian Li akan terus mempertahankan sikap acuh-ta'acuhnya, dan kemudian menggunakan sikap menjijikannya untuk membela dia, karena dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, siapapun dapat mengetahui bahwa itu dilakukan oleh Su Yun dan Long Sian Li. Dianggap sebagai orang dari sekte pedang abadi, jadi dia kemungkinan besar akan memihaknya. Namun, tindakan Long Sian Li berikut ini membuat Li Yutang tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Long Sian Li yang memiliki wajah tenang tiba-tiba berjalan mendekat, berdiri di depan Su Yun, dan berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Nada itu, bahkan lebih intim. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Apakah menarik bagimu untuk tidak tinggal di Ultimate Martial World dan datang ke sini? Tempat ini awalnya hanya tempat yang membosankan, tapi dengan ada nyamu di sini, menjadi menarik. Kamu bajingan? Apa kamu bilang aku menarik? Long Sian Li marah, tinjunya segera terbang ke arah kepala Su Yun, tapi sebelum tinjunya mendarat di kepala Su Yun, tinju itu dicengkram oleh tangan yang kuat. Tangan besar itu milik Su Yun. Keduanya saling berhadapan, tubuh mereka sangat dekat, sangat ambiku. Pipi putih Long Sian Li memerah, dia dengan cemas berjuang, tapi seberapa kuat Su Yun. Perbedaan kultifasi antara keduanya terlalu besar, dia tidak bisa menolak Su Yun sama sekali. Mata Li Yutang melebar seperti mata sapi, dia tidak berani mempercayai pemandangan di hadapannya, Long Sian Li yang biasanya dingin, akan mengungkapkan sikap seperti itu. Biarkan aku pergi. Long Sian Li mengatupkan giginya dan berkata, Sian Li, kenapa kamu datang ke benua langit bela diri? Su Yun meraih pergelangan tangan Long Sian Li dan bertanya dengan serius. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganku? Aku adalah aku, kamu adalah kamu, kenapa kamu harus begitu usil? Jagalah baik-baik kakak perempuanmu, dia sangat ingin mengikutimu, dan telah mencurahkan seluruh hidupnya padamu, kamu tidak bisa mengecewakannya. Long Sian Li berpura-pura tenang dan berkata, Apakah begitu? Hati Su Yun terasa sakit. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakan ini, tapi setiap kali dia mengatakan ini, Su Yun selalu merasakan sakit hati yang tak bisa dijelaskan. Long Sian Li tampaknya telah menyadari perubahan halus pada Su Yun. Dia membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun. Namun, di detik berikutnya, Su Yun tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan Long Sian Li. Dia berdiri tegak dan menatap Long Sian Li. Melihat sikap pihak lain, wajah Long Sian Li memerah, matanya dipenuhi kepanikan, dan dengan cemas bertanya, Ada apa denganmu? Sian Li, kamu, kamu, bagaimana kabarmu? Su Yun sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia mengatakannya, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Jantung Long Sian Li berdetak kencang, tapi mendengarnya mengucapkan kata-kata seperti itu, dia hanya bisa memiringkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan begitu. Aku hanya melewati hari-hariku dengan damai. Kalau begitu, kembalilah bersamaku, oke. Su Yun, aku, Long Sian Li, sepertinya tidak memiliki hubungan yang baik denganmu. Kembali bersamamu, kembali kemana, siapa aku bagimu, Long Sian Li mendengus dan berkata. Karena itu, Su Yun benar-benar bingung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Su Yun menyadari bahwa kata-katanya terlalu mendadak. Dia menarik nafas ringan, menganggup dan menghela nafas, Sian Li, apakah kamu marah padaku? Kenapa aku harus marah padamu? Ini. Jangan bicarakan ini dulu, cepat turunkan orang itu. Long Sian Li melihat ekspresi Su Yun yang kalah dan diam-diam tertawa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia menatap Li Yutang dan berkata dengan ekspresi serius. Oh, Su Yun menoleh untuk melihat Li Yutang dan bertanya, siapa orang ini? Itu adalah murid baru pemimpin sekte. Penglihatan Lin Sian semakin buruk. Bagaimana dia bisa menyukai seseorang dengan bakat seperti itu? Tidak peduli apa, aku memiliki beberapa koneksi dengan sekte pedang abadi. Selama orang ini tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Dia datang untuk melecehkanmu seperti ini setiap hari. Bisakah kamu menoleransinya? Su Yun berkata dengan tidak senang. Suaranya yang kecil itu tidak cukup untuk menggangguku. Aku tidak peduli. Sian Li, kamu khawatir tentang sekte pedang abadi, tapi aku berbeda. Su Yun dengan santai mengeluarkan pedang dari sarungnya dan berjalan menuju Li Yutang yang digantung, mulutnya memperlihatkan senyuman sinis, biarkan aku memotongnya menjadi delapan bagian, mari kita lihat bagaimana dia akan mengganggumu di masa depan. Hah? Mendengar itu, Li Yutang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat pasi, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dia dengan cemas berteriak, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Long Sian Li awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah melihat ekspresi lucu di mata Su Yun, dia berhenti berbicara dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya diam-diam memperhatikan dari samping. Jangan bunuh kamu. Huff, bocah nakal, tahukah kamu siapa wanita ini? Anda benar-benar berani melecekannya setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak membunuhmu? Su Yun berpura-pura galak dan berkata, Dia adalah senior sekte pedang abadi saya, saya di sini hanya untuk mengunjungi senior, Li Yutang segera berkata. Tapi saat dia selesai berbicara, Su Yun menendangnya, menyebabkan dia linglung, dan hampir pingsan. Senior apa? Dia adalah rekan kultivasi ganda saya. Saya tidak peduli apakah dia berasal dari sekte pedang abadi atau tidak, izinkan saya memberitahu Anda, mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang boleh melecekannya, jika tidak, saya akan memberi mereka pelajaran. Su Yun berteriak dengan marah. Dengan mengatakan itu, wajah putih Long Sian Li segera memerah, suaranya bergetar saat dia dengan cemas berteriak, Su Yun, omong kosong apa yang kamu katakan. Su Yun awalnya ingin bercanda, tapi melihat tatapan hati-hati dan cemas Long Sian Li, hatinya tidak bisa menahan perasaan main-main, dan segera berpura-pura menjadi sangat serius, dan dengan tegas berkata, omong kosong apa yang kamu katakan. Saya mengatakan yang sebenarnya, Sian Li, jadilah rekan kultivasi gandaku. Anda. Sepasang mata cerah Long Sian Li dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Setelah tertegun sejenak, dia tergagap, kamu. Jangan bilang kalau kamu datang ke benua langit bela diri hanya untuk ini. Tentu saja. Saya menolak. Long Sian Li segera menjawab. Kali ini giliran Su Yun yang terkejut, kenapa? Kakak senior masih menunggumu, bagaimana pendapatmu tentang wanita lain? Meskipun penggarap jiwa dapat memiliki banyak teman kultivasi ganda, saya yakin kakak senior pasti tidak akan bersedia. Jika kakak senior menemukan pendamping kultivasi ganda lainnya, bagaimana perasaan Anda? Jadi, kamu harus segera kembali dan memperlakukan kakak senior dengan baik. Long Sian Li menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata dan berkata, Apakah kata-katamu berasal dari lubuk hatimu yang paling dalam? Su Yun menoleh dan menatap Long Sian Li dengan serius. Dia sudah memiliki budidaya spirit sage, dan dengan melihat wajahnya, suasana hatinya masih sangat santai. Dia tahu bahwa kata-kata Long Sian Li sebenarnya tidak tulus. Namun, Long Sian Li menarik nafas dalam-dalam dan menganggupkan kepalanya dengan serius. Su Yun terkejut, perasaan yang tak terlukiskan melonjak dalam hatinya, dia menarik nafas ringan, menatap mata cerah Long Sian Li yang diliputi sedikit cahaya, tersenyum dan berkata, Jika kamu seperti ini, kakak perempuanmu akan melakukannya. Tidak tahu, bukankah kamu berpikir bahwa kadang-kadang kamu menyerah begitu saja, tetapi tidak ada yang tahu, itu tidak ada artinya. Cukup bagiku untuk mengetahuinya. Apakah kamu benar-benar suka menjadi tidak dikenal? Ini bukannya tidak diketahui, tapi saya bersedia. Kata Long Sian Li. Mendengar itu, Su Yun menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa lama, dia menjentikan jarinya, dan tali rumput yang mengikat Li Yutang terlepas. Li Yutang terjatuh, dan di udara, dia dengan cemas mengeluarkan pedangnya yang tajam dan terbang, akhirnya menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak berhenti, juga tidak tinggal lebih lama lagi. Dia segera menginjak pedang terbangnya dan pergi. Melihat tatapan menyeramkan di matanya ketika dia pergi, terlihat jelas bahwa Li Yutang tidak berencana untuk menyerah. Su Yun tidak mempermasalahkan Li Yutang, menurutnya keberadaan seperti Li Yutang sama sekali bukan ancaman baginya. Hari ini, aku datang ke sini hanya untuk melihat keadaanmu akhir-akhir ini, tidak ada niat lain. Sian Li, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, melihat kamu aman dan sehat, aku lega. Su Yun berdiri, menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh. Long Sian Li mengerutkan bibirnya, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Su Yun berbalik. Apakah kau akan pergi? Ya. Kemana? Dunia bela diri tertinggi, atau dunia abadi? Dunia abadi. Long Sian Li tidak tahu tempat apa itu, tapi dia tahu kemungkinan besar itu adalah tempat yang tidak bisa dia jangkau. Sky Marsial Kontinen, bukankah ini bagus? Aku masih punya urusan yang belum selesai. Apakah begitu? Long Sian Li menggigit bibir bawahnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia menelannya kembali. Mereka berdua tidak mengeluarkan suara, dan tempat itu menjadi sunyi senyap. Suasananya husyuk, dan sangat canggung. So 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 so. Tepat pada saat ini, suara hembusan udara keluar dari Cakrawala, setelah itu, sejumlah besar sosok dengan pedang terbang bergegasan, suyun dan Long Sian Li melihat, dan menyadari bahwa mereka semua berasal dari sekte pedang abadi, dan orang yang memimpin mereka adalah Li Yutang yang baru saja pergi. Mereka tidak jauh dari sekte pedang abadi, dan orang-orang ini datang dengan sangat cepat. Mereka bergegas mendekat, dan segera mengepung suyun dengan erat, semuanya memegang pedang mereka, ujung pedang mereka mengarah ke suyun. Orang gila yang berani, kamu benar-benar berani datang ke sekte pedang abadi dan berperilaku kejam. Anda benar-benar mencari kematian. Senior Long, jangan khawatir, dengan kami di sini, orang ini tidak akan bisa mengganggumu. Semua murid memarahi dengan keras. Mengganggu. Suyun terkejut. Long Sian Li juga tercengang, tetapi ketika mereka berdua melihat wajah puas diri Li Yutang, mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara senior, berhenti bicara yang tidak masuk akal, cepat bunuh orang ini, tidak hanya dia berbicara kasar kepada sekte pedang abadiku, dia bahkan menghina senior Long, jika masalah ini menyebar, kemana wajah sekte pedang abadiku akan pergi. Li Yutang berbicara lagi. Tapi Long Sian Li menjadi cemas, dan berteriak keras, kalian semua berhenti, kalian semua nyahlah, cepat. Nyahlah. Karena mereka ada di sini, bagaimana kita membiarkan mereka pergi? Suyun sedang tidak dalam mood yang baik, dia menatap murid-murid sekte pedang abadi di sekitarnya, dan tersenyum, tetapi beberapa dari kalian terlalu lemah, tidak menarik bagiku untuk bermain denganmu, jika kamu tidak keberatan, tolong undang pemimpin sekte pedang abadimu untuk keluar dan menemuiku. Oke. Kata-kata ini membuat semua orang bingung, tapi di detik berikutnya, Suyun memegang pedang hitamnya, matanya menatap tajam ke puncak gunung di kejauhan, dan tiba-tiba melambai. Huala. Pedang tajam itu berubah menjadi bayangan pedang raksasa, dan menebas seluruh puncak gunung. 1015. Bangunan raksasa dari sekte pedang abadi segera terbelah menjadi dua, gambar pedang berdesir, gunung dibelah, seluruh sekte pedang menjadi gempar, mereka semua mengendarai pedang terbang mereka dan terbang keluar dari sekte pedang. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Teriakan alarm terdengar tak henti-hentinya. Semua orang panik dan lari seperti lalat tanpa kepala. Pada saat yang sama, Lin Sishan, yang berada di dalam formasi, langsung melompat keluar. Dia berteriak keras, dan dengan gerakan cepat, dia mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah mereka. Untuk dapat membelah puncak gunung sekte pedang abadi dengan satu pedang, seberapa menakutkankah pedang itu? Lin Sishan telah melihat dunia sebelumnya, dan ketika dia merasakan Qi yang bergejolak, dia tahu bahwa orang yang datang bukanlah orang biasa. Dia tidak berani membiarkan para tetua dari sekte pedang abadi mengumpulkan para murid, takut dia akan membuat marah tuannya, jadi dia memimpin beberapa petinggi dan langsung bergegas menuju lokasi Long Sian Li. Saat dia mendekat, Lin Sishan melihat Li Yutang dan yang lainnya dari jauh. Pada saat ini, mereka semua tampak membatu, mengelilingi seorang pria berpakaian hitam, semuanya memiliki ekspresi heran, sementara pria itu memiliki ekspresi tenang, seperti sumur kuno tanpa riak, memberinya sikap seorang ahli. Sumber Qi datang dari sini, mustahil bagi Li Yutang dan yang lainnya melepaskan pedang Qi yang begitu menakutkan, dengan kata lain, orang yang membelah sekte pedang abadi menjadi dua, apakah pria ini berpakaian hitam? Yutang, apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang! Lin Sishan melangkah maju dan berteriak keras. Li Yutang dan yang lainnya sadar kembali, seluruh tubuh mereka gemetar, memikirkan tentang serangan pedang yang mengerikan tadi, Li Yutang dan yang lainnya bahkan tidak bisa memegang senjata di tangan mereka, semuanya gemetar saat mundur, mata mereka menatap. Di suyun sudah dipenuhi rasa takut. Orang macam apa yang bisa melancarkan serangan yang menghancurkan dunia seperti itu? Itu mungkin dewa abadi yang legendaris, bukan? Sekte, pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Tuan. Ketika Li Yutang dan yang lainnya melihat siapa orang itu, mereka segera menyimpan pedang dan menundukkan kepala. Lin Sishan melirik mereka, lalu menoleh ke arah suyun. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata dengan hormat, saya pemimpin sekte pedang abadi Lin Sishan, saya ingin tahu siapa seniornya, apakah sekte kita telah menyinggung senior dengan cara apapun. Lin Sishan, sudah lama tidak bertemu, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, sekte pedang abadi masih menjadi sekte pedang abadi, ada parasit yang tak terhitung jumlahnya, dan sekte ini sangat kikuk. Suyun berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Sishan terkejut, dia dengan hati-hati menatap wajah Suyun untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia melihat hantu, dia berseru, kamu adalah Suyun. Pemimpin sekte Lin sebenarnya masih mengingatku. Suyun berkata dengan tenang, mendengar itu, jantung Lin Sishan mulai berdebar kencang. Itu sebenarnya Suyun, siapa orang ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Dia adalah eksistensi yang tak terduga di dunia bela diri tertinggi, dan jika dia ditempatkan di benua langit bela diri, dia akan menjadi orang yang tak terjangkau dan kuat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, mengapa sekte pedang abadi memprovokasi orang seperti itu. Wajah Lin Sishan berubah jelek, dia sangat membenci Liu Tang. Orang ini telah mendorong sekte pedang abadi ke dalam lubang api. Suyun awalnya bersiap untuk terus mempersulit Lin Sishan, tetapi pada saat itu, Long Sianli mengambil langkah maju, menarik pakaian Suyun, dan berkata dengan lembut, Suyun, cukup sudah, kamu mengayunkan pedangmu ke puncak gunung sekte pedang abadi, jika kamu ingin melampiaskan amarahmu, bukankah itu cukup? Apakah kamu memohon pada mereka? Suyun mengalihkan pandangannya dan menatap Long Sianli. Long Sianli ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Melihat itu, Suyun menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli menjadi apa dia, Long Sianli tetaplah Long Sianli yang sama, niat aslinya tidak akan pernah berubah, bahkan jika kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang dari sekte pedang abadi, dia tetap saja. Sama. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdebar. Sianli, aku tidak pernah berencana mempersulit sekte pedang abadi. Karena kamu sudah berbicara, lupakan masalah ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Long Sianli mengerucutkan bibirnya, menatap Suyun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, terima kasih. Ini sudah larut, aku harus pergi. Kembali ke dunia bela diri tertinggi. Ya. Jika kamu melihat kakak perempuan senior, tolong sampaikan salamku padanya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Suyun menatap wajah mungil Long Sianli yang cantik untuk beberapa saat, lalu akhirnya berbalik dan berencana untuk pergi. Sebenarnya, dia memiliki ribuan hal yang ingin dia katakan kepada Long Sianli, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa waktunya tidak tepat, atau mungkin terlalu mendadak untuk mengatakannya sekarang. Mungkinkah dia tidak punya cukup waktu untuk membiasakan diri? Dia menghela nafas, maju selangkah, dan melompat ke langit. Suyun. Saat itu, Long Sianli yang berada di bawah tiba-tiba berteriak. Suyun kaget, dia menoleh, hanya untuk melihat Long Sianli berdiri diam di depan gubuk jerami, menatapnya dengan wajah serius. Ada apa, Sianli? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Jika kamu datang lagi lain kali, ajaklah kakak perempuan senior. Aku ingin bertemu dengannya. Long Sianli menoleh dan berkata. Mendengar itu, Suyun terkejut, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Long Sianli. Jika itu benar-benar hanya sebuah pemikiran, dia bisa saja pergi ke dunia bela diri tertinggi sendirian. Tapi saat ini, Suyun tidak akan mendalami hal ini terlalu dalam, jadi dia mengangguk dan berkata, Baiklah, Sianli, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kamu seharusnya menyimpan lencana pesanan yang kuberikan padamu sebelumnya, kan? Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ya, Long Sianli mengangguk. Melihat itu, Suyun bergegas maju dan menghilang ke Cakrawala. Dalam perjalanan ke benua langit bela diri ini, tujuan awal Suyun hanya untuk menemukan mayat penggarap iblis tanpa nama, namun mayat penggarap iblis tanpa nama sudah menghilang, jadi untuk sementara dia pergi ke berbagai tempat untuk bernostalgia bersama keluarganya. Setelah semuanya selesai, Suyun secara alami bergegas kembali ke dunia abadi. Bagaimanapun, lingkungan dunia abadi saat ini tidak ideal, dan masih ada sukinger yang terjebak dalam kekacauan, tidak dapat melarikan diri. Suyun awalnya ingin pergi ke alam iblis sejati untuk menemui Master Sekte lagi dan bertanya kepadanya tentang alasan darah iblis di tubuhnya. Namun, dunia abadi terus mengirimkan pesan penting, membuatnya sulit bernapas. Jumlah orang yang memasuki gerbang menuju alam abadi semakin meningkat, dan kekuatan mereka juga meningkat. Para ahli dari pengadilan abadi, yang telah bertarung selama beberapa bulan, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan mulai tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Orang-orang di pengadilan abadi juga manusia, dan ada batasan bagi mereka. Pekerjaan berintensitas tinggi seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka, dan semakin banyak ahli dari pengadilan abadi mengungkapkan celah, memungkinkan orang-orang dari segala alam untuk menerobos blokade dan memasuki dunia abadi. Jika hanya ada beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu penggarap roh, orang-orang di dunia abadi bahkan tidak akan peduli dengan mereka. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di sekte dunia abadi yang peduli pada mereka. Namun, situasi saat ini fenomena tersebut belum bisa dihentikan, bahkan semakin intens. Saat ini, sudah ada ribuan penggarap roh yang memasuki dunia abadi, jadi apa yang akan terjadi setelah beberapa saat? Apa yang akan terjadi? Akankah ada lebih dari seratus ribu spirit cultifator? Atau bahkan ratusan ribu atau jutaan orang? Jika itu masalahnya, maka itu tidak hanya akan mempengaruhi tatanan dunia abadi, tetapi juga tatanan seluruh dunia segudang. Setelah tatanan dunia abadi dihancurkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak diragukan lagi, operasi ini pasti sudah direncanakan sebelumnya. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang dari segudang alam yang menyerang gerbang menuju alam abadi tanpa alasan apapun. Terlepas dari apakah mereka tersihir atau dibutakan oleh manfaat, kali ini pasti tidak akan berakhir begitu saja. Setelah Suyun kembali ke sekte pencarian abadi, Iblis Bundar segera melaporkan situasi saat ini kepada Suyun. Sejak kekacauan di sekte abadi, pengadilan abadi telah memfokuskan hampir seluruh energinya pada sekte abadi. Adapun masalah kita menaklukkan istana linglong besar, mereka tidak pergi untuk menyelidiki terlalu banyak. Mereka hanya mengikuti prosedurnya dan menyerah. Namun, ini tidak berarti pengadilan abadi tidak berdaya. Dua hari yang lalu, pengadilan abadi telah mengeluarkan perintah pengumpulan roh kepada tiga sekte abadi di dunia abadi. Ketiga sekte abadi ini menerima perintah pengumpulan roh, dan semuanya mengirimkan ahli untuk membantu pengadilan abadi. Dengan bantuan ketiga sekte abadi ini, tekanan pada pengadilan abadi akan sangat berkurang. Kata Iblis Bulat itu. Apakah kamu tahu mengapa orang-orang dari alam segudang dengan gila-gilaan bergegas menuju alam abadi? Saya sudah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyelidikinya. Saya yakin tidak akan lama lagi akan ada hasilnya. Kata Iblis Bulat itu. Jadi seperti itu. Su Yun mengusap dagunya. Tuan Raja Iblis, situasi saat ini sebenarnya tidak baik bagi kita, karena ada pencuri yang keluar dari gerbang menuju alam abadi, menyebabkan orang-orang dari pengadilan abadi mengirim makhluk abadi kemana-mana untuk mencari orang-orang dari segudang alam yang telah memasuki alam abadi. Saat ini, jumlah orangnya tidak banyak, jadi orang yang dikirim oleh pengadilan abadi tidak banyak, tetapi begitu jumlah orang bertambah, kekuatan yang mereka kirim juga akan meningkat. Pada saat ini, Iblis Bulat itu berkata dengan cemas. Mendengar itu, Su Yun segera memahami kekhawatiran Iblis Bulat itu. Saat ini, pengadilan abadi sedang menangkap orang-orang dari segudang alam yang telah menyusup ke alam abadi, dan kenyataannya. Sebagian besar orang di sekte pencarian abadi adalah seperti ini. Begitu mereka mengetahui tentang sekte pencarian abadi, mereka bahkan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Apakah pengadilan abadi masih memiliki kekuatan sebesar itu untuk menyelidiki hal ini? Siang Yang memberitahuku sebelumnya bahwa pengadilan abadi dapat menggunakan token pengumpulan roh untuk meminjam kekuatan dari setiap sekte abadi. Siapapun yang menerima, token pengumpulan roh harus membentuk kekuatan yang dapat digunakan untuk pengadilan abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Jika benar-benar mencapai titik itu, pengadilan abadi pasti akan mengeluarkan token pengumpulan roh ke sekte abadi lainnya. Kata Iblis Bulat itu. Mendengar itu, Su Yun terkejut, dia langsung tersenyum, dan kekhawatiran di wajahnya hilang lebih dari setengahnya. Aku mengerti, tidak perlu khawatir lagi, mari kita fokus pada Istana Linglong Agung. Semakin kacau dunia abadi, semakin besar kemungkinan bahayanya melebihi imajinasi kita. Kita perlu memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Tidak peduli konspirasi apa yang terjadi di gerbang alam abadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapi segalanya dan mengatasi segalanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.